selamat menikmati 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 nanti selamat menikmati selamat menikmati bono ada selamat menikmati ini kan dependensi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Itu sangat etis Mungkin dulu pernah tak contohkan Bagaimana orang primitif itu Ketika dia menyatakan jatuh cinta Pada pasangannya Kok bilang I love you Atau kirim SMS Atau mention di Facebook Tapi begitu bilang Aku cinta padamu Ada perempuan yang ditaksir Dipegang Rambutnya ditarik sampai jatuh Terus disaret Itu berarti ungkapan jatuh cinta Karena kan jatuh cinta Malah perempuannya dibuating Disaret itu kan luar biasa Tapi itu budaya mereka Jadi simbol-simbol budaya Yang mereka ekspresikan Itu beredar di kalangan mereka Dan hanya bisa dipahami oleh mereka Dengan makna yang juga Berlaku untuk mereka Maka cara memahaminya Harus kita gantungkan Sesuai dengan Budayanya Itu pandangan kelompok Konvensionalisme Cara kita berpikir Cara kita berperilaku Itu kan Dibentuk oleh budaya kita Sendiri-sendiri Yang dari Jawa Mungkin beda gaya Dengan yang dari Madura Madura itu Jawa gak? Yang dari luar Jawa Mungkin beda dengan yang Jawa Yang dari Aceh mungkin beda Dengan yang dari Irian Masing-masing punya standar moral Sendiri-sendiri Maka untuk menilai Bermoral atau tidak bermoral Pasrahkanlah kepada Makna masing-masing budaya Nah itu tipe pertama Namanya konvensionalisme Kalau subyektivisme Itu sebenarnya Mirip kayak konvensionalisme Tapi lebih sempit lagi Tidak pada Komunitas Tidak pada Tradisi lokal Tapi justru pada Pilihan-pilihan individu Atau kelompok individu Itu namanya Subyektivisme Jadi sesuatu itu Baik atau buruk Benar atau salah Itu Lihatlah Siapa individu yang Milih Kalau ada orang Itu tak contohin Misalnya Makan dagingnya sapi Kalau kamu tanya Daging sapi haram apa halal? Lu tergantung Bagi orang Islam Halal Tapi bagi orang Hindu Haram Kan gitu Nah itu namanya Subyektivisme Bagi orang vegetarian Juga haram Tapi dalam konotasi Yang berbeda Vegetarian itu kan Tidak mau makan daging Karena daging mahal Jadi Kan ada itu ya Aku vegetarian aja deh Alasannya apa? Uangku habis Kalau harus Tidak vegetarian Jadi Orang Islam Orang Hindu Vegetarian Punya pendapat yang Berbeda Kawin Bagus enggak? Ethis enggak? Ethis Bagi orang Islam Tapi bagi pendeta Kawin itu Enggak ethis Kan subyektif Anjing Haram enggak? Lu Haram Kalau bagi orang Islam Babi haram Tapi Bagi yang tidak Muslim Halal Jadi melihatnya Lihatlah subyeknya Siapa yang ngomong Makanya kan ada Kelucon yang Suatu ketika Kiai Naik kereta Jejer sama pendeta Kiai Waktu Waktunya makan Ada babi Banyak Kiai Makan babi Lu Semen makan babi Kata Kiai Katanya pendeta Iyalah Iyalah Babi itu enak Wah Kalau dikita Haram Kata Kiainya Yang kata Pendetanya Wah Sampai yang bodoh Barang enak Enggak ngerti Begitu sampai stasiun Kiainya dijemput Oleh istrinya Wah istrinya Sampai nikah Iya Lihat Sampai yang Katanya pendeta Enggak saya enggak boleh nikah Wah Sampai yang rugi Ada barang enak Kau diharamkan Oke Masing-masing subyek Punya penilaian Sendiri-sendiri Maka Menilai etis Atau tidaknya Sebuah perilaku Lihatlah Siapa subyeknya Siapa yang ngomong Ada lho Misalnya Saya lupa ya Kalau enggak salah Yunani Dan satu suku Di New Zealand Itu yang Kalau Yunani Ini saya ingat Separtan Orang Separtan itu Membolehkan mencuri Asal tidak ketahuan Susah ya Jadi Cuma Seolah-olah beda Kamu boleh mencuri Asal tidak ketahuan Intinya Jadi Enggak itu Tapi Untuk seolah-olah Boleh Kamu dibilangin Boleh Kalau kamu mencuri Asal tidak ketahuan Padahal kamu selalu bilang Enggak boleh mencuri itu Atau Kamu boleh nyontek Asal tidak ketahuan Itu sebenarnya Sama dengan kamu Enggak boleh nyontek Tapi ini kan unik Ada budaya-budaya Yang membolehkan pencurian Ada budaya-budaya Yang Kalau di barat Yang kamu sebut Permisif Misalnya Cowok dan cewek Kalau suka sama suka Asal tidak saling menyakiti Kamu mau Ngendap bareng Kamu mau Ke hotel berdua Kamu mau Di warnet Sehari semalam Tidak apa-apa Asal Tidak ada kekerasan Tidak ada Pemaksaan Tidak ada Pelecehan Suka sama suka Nilai moral Yang berkembang Di sana Jadi kalau kamu Datang ke Amerika Kamu kan Tidak bisa Tiba-tiba Marah-marah Kesana Kamu bukan Suami istri Tidak bisa Kenapa Sistem budayanya Di sana Sebaliknya Mereka juga Begitu Kalau mereka Datang ke sini Tidak bisa Mereka sembarangan Seperti Di tempat asalnya Karena mereka Ngerti Di daerah ini Punya sistem budaya Punya sistem etika Yang berbeda Meskipun Barat itu Misalnya Kalau pakai baju Kadang-kadang Terbuka semua Mungkin begitu Masuk Jogja Dia pikir-pikir Kecuali Kalau di pantai Kenapa Mereka tahu Ada konvensi Di sini Ada kesepakatan Etik Yang harus Diikuti Jadi Itu Relativisme Etik Komponennya Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Relativisme Etik Yang pertama Lokalitas Budaya Yang kedua Standar Moral Berdasarkan Tradisi Yang ketiga Perhatikan Aspek Perubahan Yang keempat Sifatnya Adalah Relatif Dan Yang kelima Dasarnya Adalah Kesadaran Budaya Masing-masing Orang Kesadaran Sosial Masing-masing Orang Jadi Ini Sistem Etika Yang disebut Relativisme Kultural Konvensionalisme Atau juga Subjektivisme Jadi Ketika Yang dilihat Adalah Budaya Lokal Kemudian Standar Yang dipakai Adalah Tradisi Yang berlaku Kemudian Aspek Yang jadi Perhatian Adalah Perubahan Dan Relativitas Dalam Masyarakat Dan Basisnya Adalah Kesadaran Pelaku Budaya Pelaku Sosial Maka Itu disebut Relativisme Kultural Atau Konvensionalisme Jadi Konvensi Makanya Orang 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 Terlalu Taat Pada Aturan Terlalu Patuh Pada Model Yang sudah Mapan Disebut Orang Konvensional Jadi Tidak Berani Protes Tidak Berani Bantah Selalu Ikut Budaya Yang melatar Belakang Itu Kelompok Disebut Konvensional Karena Ada Satu Modus Budaya Satu Modus Etika Yang disebut Relativisme Kultural Oke Saya agak cepat Karena agak Panjang